Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Besti, sekarang saya sudah berada di stasiun Kutoarjo Kali ini kita akan naik kereta tercepat ke Bandung, KA5 Argo Willis Sambil menunggu keretanya datang, yuk kita hunting kereta di stasiun ini Setelah saya sholat duhur, secara tepat waktu, kereta api Argo Willis telah tiba dan akan dipersiapkan di jalur 2, sepur lurus stasiun Kutoarjo Sebagai kereta kelas eksekutif, sarana yang saya naiki merupakan kereta stainless steel buatan tahun 2018 dengan kapasitas 50 penumpang Kereta api Argo Willis ini, melayani rute dari stasiun Surabaya-Gubeng melalui Yogyakarta, menuju stasiun Bandung Seperti inilah suasana interior kereta eksekutif Argo Willis Besti Dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Bandung, kereta api Argo Willis akan menempuh perjalanan selama sekitar 5,5 jam Pukul 12.00 lewat 1, kereta api Argo Willis diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo Kecepatan maksimal kereta api Argo Willis di petak ini adalah 115 km per jam Kereta Argo Willis juga akan berjalan langsung melalui beberapa stasiun-stasiun Sebelum nanti tiba di stasiun Kroya Kereta Argo Willis Kereta Argo Willis Saat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya Kami persilakan untuk mempersiapkan diri Setelah hampir 1 jam perjalanan, kereta Argo Willis persiapan tiba dan berhenti di jalur 1 stasiun Kroya Sebagai stasiun percabangan ke arah Banjar dan ke arah Purwokerto, kereta Argo Willis bertemu dengan kereta dari rute Pasar Senen, Jakarta di stasiun Kroya ini Di stasiun Kroya, kereta Argo Willis hanya berhenti selama 3 menit Dan akan diberangkatkan kembali menuju stasiun pemberhentian berikutnya Berangkat dari Kroya 1254, kereta Argo Willis berjalan lurus melalui jalur single track ke arah Banjar Dari petak ini, taspat maksimal akan berkurang Tidak lama berjalan, setelah lewat jembatan Sungai Serayu, bisa kita lihat percabangan rel ke arah kiri menuju arah stasiun Cilacap Besti Berpergian jauh, tentu kita perlu asupan untuk energi Untungnya KAI dari Reska menyediakan menu makanan seperti nasi goreng yang diolah secara live di kereta restorasi Menu ini, cukup lengkap ya Besti Ada ayam goreng, mentimun, tomat, kerupuk udang dan tentunya nasi goreng sebagai makanan inti Selamat makan Besti Selamat datang, kami hormati Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Banjar Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Banjar Station For those of you who will end your trip at Banjar Station, please prepare yourself Sebelum masuk Banjar, kita lihat fasilitas seat kereta ini yuk Besti Fasilitasnya ada saku, penyangga kaki, tombol reclining seat, meja makan, lampu baca, tirai, dan palu pemecah kaca Kereta ini akhirnya tiba secara tepat di stasiun Banjar Di stasiun ini juga, kereta Argo Willis bersilang dengan kereta api Pasundan jurusan Surabaya-Gubang Ketika Pasing PA Sunat masuk di Jalur Tuhan Terima kasih telah menonton Di stasiun banjar kereta api Argo Willis hanya berhenti selama 3 menit saja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju stasiun pemberhentian berikutnya. Selepas banjar, keadaan rel kereta di petak ini mulai sedikit menanjak dan menikung. Taspat pun akan berkurang dibanding taspat pada petak sebelumnya. Melintas jembatan Cirahong yang legendaris. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Tasik Malaya. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Setelah sekitar setengah jam perjalanan lepas banjar, kereta Argo Willis persiapan tiba dan berhenti di stasiun Tasik Malaya. Dan beruntungnya, saat sampai Tasik Malaya, kita disambut gerimis ini besti. Namun, di sisi lain, dengan kondisi cuaca seperti ini bisa berpotensi mempersulit lokomotif. Walaupun gerimis, semoga perjalanan tetap lancar ya besti. Sehingga kereta Argo Willis bisa sampai tepat waktu di stasiun Bandung nanti. Kereta api Argo Willis tepat waktu tiba dan berhenti di stasiun Tasik Malaya. Seperti pemberhentian sebelumnya, kereta ini juga dijadwalkan berhenti selama 3 menit saja. Dengan kondisi gerimis dan trek yang semakin bergradien atau menanjak, kereta api Argo Willis tetap melanjutkan perjalanannya. Terima kasih. Stasiun Ciawi. Stasiun ini berada pada ketinggian 510 meter di atas permukaan air laut, atau lebih tinggi sekitar 150 meter dari stasiun Tasik Malaya tadi. Belum cukup, trek masih akan terus menanjak ya besti. Dan tentunya, view pemandangan di petak-petak ini sangat indah dan asri, memanjakan mata kita besti. Puncaknya, gradient trek yang cukup ekstrim berada di petak setelah stasiun Cirahayu. Trek ini menanjak dengan gradient sebesar 25 per mil, atau setiap jarak 1 kilometer akan naik setinggi 25 meter. Spot curam ini berada di sekitar daerah Terowek ya. Bisa dilihat ya besti, pada aplikasi pengukur ini menunjukkan kenaikan elevasi yang cepat. Kami informasikan kebaru saat pengibar jalanan nada telah tiba di stasiun Cirahayu. Dan masih tunggu waktu keberangkatan kepadah pada pukul 15 lebih 46. Akhirnya pun kita sampai di stasiun Cirahayu, di sini setiap kereta wajib berhenti untuk pengecekan perangkat rem. Dengan waktu berhenti selama 10 menit, kita bisa turun untuk mencari udara segar dan melihat suasana asri sekitar stasiun Cirahayu. Bagi yang berkewajiban, ada cukup waktu untuk menggunakan fasilitas musholat stasiun ini besti. Walaupun bepergian, jangan tinggalkan sholat ya. Kereta api Argo Willis ini juga bertemu kereta api serayu dari Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Purwokerto, yang berhenti di jalur 2 ini. Untuk sarana toilet, keduanya ada di salah satu ujung kereta, dengan toilet 2 untuk wanita dan toilet 1 untuk pria. Toiletnya kompak ya besti, ada kloset duduk dengan jet spray, dispenser sabun, cermin, wastafel, tisu gulung, dan Bovenly. Kereta api Argo Willis diberangkatkan sesuai jadwal dari stasiun Cipendai, untuk trek di petak ini akan lebih landai dibandingkan trek curam sebelumnya. Kecepatan di petak ini, kereta Argo Willis berkisar pada 40-50 km per jam besti. Mari kita nikmati saja besti, view pemandangan dan ASMR kereta api Argo Willis ini. Terima kasih telah menonton! Sesaat sebelum stasiun Cibatu, bisa kita lihat ada percabangan jalur kereta yang menuju stasiun Garut. Kapan-kapan bisa kita review jalur itu ya? Melintasi spot tikungan legendaris, Tikungan Besar Kadu Mora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesaat lagi, kita akan melalui titik tertinggi jalur kereta Banjar-Bandung, yang diwakili oleh stasiun Nagrek dengan ketinggian 848 meter di atas permukaan air laut. Dan dari stasiun Nagrek ini, jalur kereta akan terus menurun hingga sekitar 150 meter sampai lewat di stasiun Cicalengka Nanti Besti. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian, kondisi trek berubah besar, kereta api Argo Willis mengambil kecepatan persiapan memasuki wilayah kota Bandung. Sebentar lagi, kereta api Argo Willis akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Bandung. Terima kasih telah menonton! Bersaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Argo Willis tiba tepat waktu dan memasuki jalur dua stasiun Bandung Besti. Inilah ya Besti, trip saya dengan kereta api Argo Willis dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Bandung. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada trip selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!